Masih bersama Tawan Lana Sekuteres, Ratetet Honga Honga, ya! Kami tunggu kedatangan Anda kemari. Segeralah merusak Vespa Anda, karena rusak Vespa Anda adalah sebagian dari rejeki Nemas Bintu. Jangan lupa subscribe channel-nya, menunjukkan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di DLSK Channel ya. Kali ini saya mau kasih tip dan trik tentang busi yang cepat mati, terutama di Vespa Super. Busi cepat hitam, mas. Penyebabnya apa? Kita otak-otak sekitaran karbu. Penyebabnya itu settingan tidak beres. Settingan tidak beresnya dari mana? Dari pilot jet dan main jet tidak sinkron. Dan yang benar apa? Yang benar ya pas-pasan gitu loh. Ini pilot jet resiko di banget lubangnya. Tuh. Tuh, pilotnya segini. Mainnya segini. Ya kan nyari atasan, mas. Oke, kalau dibilang nyari atasan ya resikonya bawahnya melebek gitu loh. Apalagi untuk karbu-karbu kartar, karbu duduk kayak gini ya, karbu bawaan. Ya harus mainan gas gitu kalau mau nyari atasan gitu. Kalau mau nyari at bawah tengah, atas, pas ya ini harus disinkronin lagi. Gitu, jadi ini kalau saya ya settingan itu di pilotnya yang kecil aja. Nanti kalau settingannya enggak pas. Masih masih, misalnya masih berendeng, masih langsungnya ketinggian. Nanti gedein dikit. Jadi mempunyai ini 40, dinaikin 42. Jadi rojok-rojok dulu gitu. Di rojok itu kalau terakhir, kalau nyari pilot udah enggak ada, mungkuk. Kalau kurang gede. Soalnya nyari pilot kecil, gini kan susah tuh. Ini pilot-mampet ya, gini kan susah. Sekarang kita coba, kita atik sepuyar dulu ya. Kita atik sepuyar. Kita cek ukuran-ukurannya. Ini karbu udah tak mencobot, tak bongkar dulu. Nanti biar tahu penyebab-penyebabnya dari mana. Kalau saya sifik, penyebab businya cepat mati dari sini. Wah, telur. Kok bangin? Gede banget. Itu ya bosku. Oke, tak bongkar-bongkar dulu. Enggak ada yang menggain kameranya ini. Skip dulu, nanti dilanjut lagi penyebabnya apa. Bosku, disini saya udah nemuin ceku yeren. Ya, lubangnya lebih kecil yang sebelah kanan ini. Dalamnya ya, tidak dalamnya ya. Itu lebih kecil. Gak coba dulu, masih kurang kecil lagi enggak. Kita pasang-pasangnya dulu ya. Ini lubang yang ini lebih kecil. Ini 42, yang ini 48. Jadi kita ganti ceku yeren yang ngetil dulu. Berupanya rambut janji, tapi fungsi ini gitu ya. Itu, aku tak punya rails. Kompet, sikil kulo tayangan. Oke, kita coba-coba dulu untuk ganti ceku yerennya. Ini tak pasang-pasangnya dulu kartunya. Sudah dibersihin. Tidak nge-set. Oke ya, dapet ceku yeren satu. Ini kalau gak ada, belanja. Nah, lebih sih. Kita lanjut lagi. Ini, kita pasang ceku yeren yang lama dulu ya ini ya. Kalau mau tahu langsamnya seberapa, gede lubangnya seberapa, kita cari langsamnya dulu. Nah, ini langsamnya. Langsamnya itu di RPM tinggi. Nah, sekarang tak ganti sebuyar yang tak dapet tadi. Lubangnya agak kecil. Caranya abik pengen tahu lubangnya kecil enggak. Kalau di, enggak males lihat lah, itu dari suaranya kelihatan. Nanti saya biasanya harus nurunin stasioner. Setelah stasionernya saya harus nurunin biasanya. Nah, gitu. Ini ya. Yang tadi ya. Ganti yang hitam. Biasanya kalau lubangnya lebih kecil, dia stasionernya minta diturunin. Enggak dinaikin, tapi diturunin. Enggak gitu. Nah, nah. Berarti ini stasionernya lebih kecil. Eh, apa? Logangnya lebih kecil. Itu kalau males ngelihat, kita dirasain aja. Kalau RPM-nya dari lama itu langsung, teng-teng-teng kayak gini, diganti pilot. RPM-nya tinggi, oh, berarti pilot-nya lebih kecil. Kayak gitu. Nah, kayak gini yang atasinya. Kalau mau di jalan, atau dibengkel di rumah, kok businya cepat. Ini cepat mati, terus RPM motornya terlalu basah, ya. Kalau sepira jenengan udah pernah rojokan semua, ya harus nyoba satu-satu kayak gini. Itu betul. Oke. Ini tinggal langsamnya udah. Tinggal nyoba jalan aja. Ya, gitu. Tip dan trik saya tentang busi pespa kamu yang sering hitam menyebabnya dari karbu. Jadi, bukan cuma dari pengapian ya, tapi dari karbu juga bisa. Kalau karbu benar, masih hitam, berarti dari pembakaran kurang maksimal. Dari pembakaran bisa, apinya kurang gede bisa, topnya kurang pagi saat itu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.